Ya, pemirsa mengenai kelangkaan stok gas 3 kg subsidi di Kota Jambi belakangan ini. Pemerintah Kota Jambi menyebutkan bahwa mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya kecurangan yang dilakukan oleh agen pangkalan mengenai ketersediaan stok tabung gas 3 kg bersubsidi tersebut. Berkait kelangkaan dan mahalnya harga gas bersubsidi 3 kg di Kota Jambi belakangan ini, Pemerintah Kota Jambi menyebutkan bahwa ada kecurangan yang dilakukan sejumlah agen pangkalan dalam mendistribusikan tabung gas 3 kg tersebut. Wali Kota Jambi Syarifasa dalam kegiatan pembinaan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi Kota Jambi mengatakan bahwa diketahui dalam pendistribusian gas LPG 3 kg tersebut adanya agen pangkalan nakal yang menjual tabung gas 3 kg subsidi hanya buka selama 2 jam saja dan kemudian ditutup. Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi telah memberikan perintah kepada Camat, Lurah, Babinkan Tipnas, dan Babinsa untuk men-stop agen pangkalan tersebut. Agen yang ada di Kota Jambi bersama-sama dengan Pertamina dan Niswana Wigas serta juga dengan aparatur kami baik itu Babinsa, Babinkan Tipnas, Camat, dan Lurah, Kota Jambi. Di sini kami membahas terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat, ada 1-2 pangkalan yang melakukan kecurangan seperti modusnya adalah menjual gas hanya 2 jam, kemudian ditutup, kemudian begitu masyarakat menggunakan kartu pelanggan datang, gasnya sudah habis, dan lain sebagainya. Dan menjual gas-gas ini terhadap warung-warung dan pelaku-pelaku usaha yang lain. Nah ini yang kami tidak membolehkan. Jadi bukan semua pangkalan, tapi ada beberapa pangkalan yang sudah menjadi catatan kami semua. Dan kami sudah tegaskan bahwa apabila ini masih melanggar, maka kami berikan otoritas kepada Babinsa, Babinkan Tipnas, Cura Camat untuk men-stop kegiatan ini semua dan mengganti pangkalan ini semua. Sementara itu, Kepala Dinas Perinda Kota Jambi, Yon Hendri menyebutkan bahwa untuk stok tabung gas 3 kg subsidi ini masih mencukupi untuk di Kota Jambi. Ia juga mengatakan bahwa sesuai arahan wali Kota Jambi, pihaknya akan melakukan pendataan kembali terhadap sejumlah agen pangkalan yang ada di Kota Jambi. Yang jelas, Kota yang disiapkan Pertamina untuk Kota Jambi ini cukup. Kemudian Pertamina pun menyalurkan ke agen pangkalan itu dalam keadaan sepanjang. Jadi tidak ada kelakaran, hanya satu persatu, itu distribusinya tidak meratakan. Dan kami dibantu oleh Pertamina untuk memeratakan ini. Ada tempat yang banyak orangnya, dikit tabungnya atau dikit gasnya. Nanti akan dibantu melalui Pertamina, melalui lokasi yang lain.